Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya jadi berdasarkan review ala vera gel videoku sebelumnya aku ingin membuat video khusus bagaimana manfaat dan cara menggunakan herboris aloe vera gel karena masih banyak teman-teman yang belum tahu secara detail bagaimana cara memakainya gimana selain digunakan sebagai pelembab nah sebelum kita lanjut ke videonya pastikan dulu dong kalian sudah subscribe channel saya dan nyalakan tombol notifikasinya dan juga kalian like video kalian video saya ini dan now lets go to video nah disini saya punya produk aloe vera gel yang ini isinya 100 ml dan kita akan bahas satu persatu manfaat serta cara penggunaannya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai ujung kaki herboris aloe vera ini bisa kita gunakan sebagai perawatan rambut loh misalkan rambut kalian kering dan bercabang kita bisa gunakan sebagai masker rambut kalian bisa gunakan sebelum kalian keramas yaitu bisa kalian gunakan sebagai masker ambil aloe vera gel scoop nya usahakan kerambut kalian kemudian keramas kalian keramas dulu kemudian kalian gunakan ini sebagai kondisioner yang kedua kalian bisa gunakan untuk tidur kalian bisa gunakan ini kalian bisa gunakan ini kemudian kalian tutup rambut dengan shower sehingga aloe vera ini bisa meresap dalam rambut kulitnya selain itu aloe vera gel ini sebagai heat protector terutama buat temen-temen yang suka untuk styling rambut terutama buat kalian yang catok ini bisa digunakan sebelum kalian catok karena ini bisa mengguna melindungi rambut kita dari panasnya catokan ataupun hydrate dan selain bisa menggunakan kondisioner saat kita mandi hairboris aloe vera gel ini juga bisa digunakan sebagai dry conditioner ketika kalian sudah selesai mandi dan keramas dan ketika kalian ingin pergi kalian bisa gunakan aloe vera gel ini sebagai hair conditioner dan gel ini bisa untuk melembabkan kulit menghilangkan jerawat dan juga membuat wajah kita lebih glowing dan untuk fungsi mengatas jerawat kalian bisa gunakan aloe vera gel ini karena sebelumnya aloe vera ini bukan khusus obat jerawat karena aloe vera ini mengandung inflamasi dan juga berfungsi sebagai anti bakteri untuk melawan bakteri jerawat tapi ingat ini bukan obat jerawat tapi ini bisa mengatasi peradangan nah bagaimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan manfaat tersebut yaitu kita bisa gunakan aloe vera gel ini yaitu sebagai moisturizer yaitu kita bisa gunakan kapanpun dan dimanapun asalkan kita tetap bersih dan misalnya kita bangun tidur kita bisa pakai ini sebagai moisturizer dan misal kalian kalau di tempat kerja kalian bisa pakai ini ataupun bisa malam hari kalian bisa menggunakan aloe vera gel sebagai moisturizer yang ketiga kalian bisa gunakan sebagai sleeping mask kalian bisa gunakan ini sebagai sleeping mask ya ampun ini gampang banget ini bisa menjadi moisturizer ini pasti pakainya secukupnya kan nah kalau misal kalian bisa pakai sleeping mask kalian bisa menggunakan ini banyak-banyak tapi kalau menurut saya kalian pakai ini banyak-banyak karena semalaman itu aloe vera gel ini menyerap banyak-banyak ketika kita tidur karena semakin banyak ini semakin banyak digunakan setebal mungkin dan biar besok paginya itu kulit bisa lembab dan cerah dan yang ketiga kalian bisa gunakan aloe vera gel ini sebagai campuran masker nah campuran masker apa saja sih yang cocok untuk dicampur dengan aloe vera gel ini kalau aku bisa pakai masker yang bentuknya atau teksturnya itu bubuk jadi misalnya kalau aku pakai masker itu bisa digunakan aloe vera gel ini bukan menggunakan air karena dalam aloe vera gel ini sudah mengandung kandungan air itu sendiri dengan aloe vera gel ini masker kita jauh lebih wangi dan jauh lebih lembab dan manfaatnya berlipat-lipat so buat kalian harus cobain narutan masker bubuk kalian dengan menggunakan aloe vera gel ini selain aloe vera gel ini kalian bisa gunakan sebagai primer sebelum kita make up caranya gampang banget kalian tinggal ambil aloe vera gel ini sedikit aja lainnya kita pakai untuk primer kalian bisa pelembab itu seluruh wajah kalian ini kalian kurangi produknya kalian gunakan ke titik-titik pori-pori anda yang menurut kalian itu pori-porinya besar dan perlu untuk ditutupi dan ini adalah pemakaian aloe vera gel yang belum pernah kalian tahu yaitu aloe vera gel ini bisa digunakan sebagai recap remover ya bener recap remover makeup remover kalau misalnya kehabisan makeup yang lain kalian bisa coba untuk pakai aloe vera gel ini caranya gampang banget kalian tinggal taruh aloe vera gel ini kapas terus kalian usapkan ke muka kalau kayak kalian itu bersihin makeup dengan pakai makeup remover lain bersih wajah kalian itu bisa lembab dan gak kering selanjutnya aloe vera gel ini ternyata bisa juga loh untuk menghilangkan mata panda yang ada yang ada pada di bawah mata kalian caranya tinggal kita ambil produk ini melalui kapas oleskan tipis-tipis di kapas lalu kita tempelkan di bawah mata kita biarkan sekitar 5 sampai 10 menit kemudian kita bilas next aloe vera gel ini juga bisa digunakan untuk memanjakan alis dan juga bulu mata caranya kalian juga taruh produk ini di katembat terus kalian tinggal oleskan aja di alis kalian dan juga di bulu mata kalian tapi hati-hati jangan sampai masuk ke dalam mata jadi oleskan tipis-tipis aja gitu disini sama di alis kalian next kalau misalnya kalian punya pengen punya alis yang lembat kalian bisa menggunakan mas ini kalian bisa ngambil produk oliver gel ini secukupnya terus kalian kan jadiin eyebrow gel kalian olesi di alis kalian dan alis kalian itu bakal awet seharian penuh banyak yang gak tahu kalau oliver gel ini juga bisa digunakan untuk melembabkan bibir loh caranya gampang banget kalian kalian tinggal ambil produk ini ke kapas tipis-tipis terus kalian tap-tap ke bibir kalian oliver gel ini bukan hanya dipakai untuk cewek kok juga dipakai untuk cowok juga salah satunya ketika cowok habis cukuran sehingga habis dicukur atau kumisnya dicukur itu kait rasa ini bisa digunakan sebagai aloe vera ini bisa untuk lembab kalian tinggal taruh aloe vera ini setelah oleskan ke bagian kumis yang telah dicukur itu karena ini bisa melembabkan juga menyejukkan kulit anda kalau misal ini digunakan untuk wajah tentu saja aloe vera gel ini juga bisa digunakan untuk badan nah aloe vera gel ini juga bisa digunakan untuk penggantian body lesion karena dia bentuknya gel karena itu dia cepet banget meresap ke tubuh kita dan gak lengket karena biasanya handan body lotion itu kan lengket tapi aloe vera gel ini bisa langsung nyerep ke kulit kalian dan jadi kulit kulit kalian itu tidak lengket biasanya itu kalau kita main di luar ruangan ataupun di luar rumah itu pastikan kita kan kering jadi kalian bisa bodang handan body aloe vera gel ini untuk menyejukkan kulit kalian yang terbakar itu jadinya bisa lebih sejuk dan lebih lembab biasanya bagian tubuh yang paling sering kita lupakan yaitu kuku ada yang sering banget kuku itu kayak pecah-pecah terus berdarah gitu kan nah itu karena itu kasih kalian bisa memakai aloe vera gel ini sebagian kuku-kuku kalian agar lembab dan kita gak gatel untuk garuk-garuk di sekitar kuku kita gitu loh nah yang terakhir adalah kalian bisa menggunakan hand body aloe fragile ini untuk melembutkan bagian-bagian tubuh kalian yang kasar contohnya biasanya di bagian kaki atau bagian tumit itu kasar banget jadi kalian bisa gunakan aloe fragile ini sebagai pelembab bagian-bagian tubuh kalian yang kasar dan oh iya ada satu tambahan lagi aku mau menjelaskan kalau misalnya herbalis aloe vera gel ini tidak bisa digunakan untuk memutihkan wajah karena dia bukan untuk nutri gel tapi dia itu moisturizing and setting gel kalau sekali lagi kalau bisa ada temen-temen yang mau tanya ini bisa memutihkan atau tidak jawabannya adalah tidak karena ini berfungsi untuk melembabkan mencerahkan wajah ataupun tubuh nah itu dia tadi manfaat dan cara menggunakan herbalis aloe vera dan ini bisa cara ini bisa kalian sering ke temen-temen kalian dan bila ada tambahan atau cara lain yang unik dalam menggunakan aloe fragile ini yang unik kalian bisa komen di bawah kolom komentar ini biar temen-temen kalian tahu atau mungkin langsung jawab di saya saya rasa video ini cukup khususnya untuk temen-temen yang mencari cara-cara menggunakan herbalis aloe vera gel ini so kita lanjutkan ke video-video selanjutnya bye-bye